. Satgas Yonif 132 Bimasakti tangkap toko OPN. Hari itu, keributan pecah di kantor imigrasi pos lintas batas negara PLBN Skow, Kecamatan Muaratami, Kota Jayapura, Papua. Sejumlah orang marah dan ngamuk ke petugas. Mereka merusuh di PLBN karena tak mau mengikuti prosedur lintas batas. Mereka ogah diperiksa, apalagi salah satunya tidak membawa dokumen resmi melintas dari Republik Indonesia ke Papua Nugini. Ketika keributan berlangsung, Prajurit TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pantas RIPNG, Batalion Infanteri 132 Bimasakti yang bertugas di PLBN langsung menghampiri lokasi keributan. Tiga prajurit TNI yaitu Prakayayan, Ratu Agung dan Prada Munte menghampiri lokasi dengan tujuan untuk meredam keributan dan menyelesaikan masalah. Tapi apa yang terjadi, situasi malah semakin memanas, orang-orang itu semakin ngamuk. Melihat hal itu, kecurigaan pun muncul di benak prajurit TNI. Dan kecurigaan itu terbukti, ternyata salah satu dari orang yang ngamuk itu adalah seorang tokoh kelompok separatis teroris KSTOPM Papua, Yusak Pakage. Yusak ini bukan orang sembarangan, dia merupakan mantan narapidana politik yang dijebloskan 10 tahun ke penjara dengan dakwaan sebagai pengkhianat bangsa karena mengganggu kedaulatan NKRI. Dia juga merupakan mantan sekretaris Jenderal OPM. Mendapati fakta tentang sosok Yusak, Prakayayan langsung melapor ke Wakil Komandan Satgas Unit 132 Bimasakti, Mayor Insul Fikar Rakita Dewa. Berdasarkan siaran resmi yang dilansir FIFA Militer, Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, laporan itu langsung diresponse cepat oleh Mayor Insul Fikar dengan melakukan analisa. Dan hasilnya, Yusak diduga merupakan simpatisan TPN OPM, kelompok teroris bersenjata yang saat ini aktif melakukan gantuan keamanan di Papua. Mayor Insul Fikar pun langsung memerintahkan Komandan Kompi Tempur Asat Gas Pasukan Bimasakti, Kapten Imputra Seranto untuk menangkap Yusak. Yusak pun diringkus, dan pasukan Bimasakti mengamankannya ke daerah yang relatif aman melintasi pos Muaratami. Hal itu dilakukan karena PLBN Skow sudah dipenuhi masyarakat. Namun, penangkapan Yusak tak semudah yang diperkirakan, saat 11 prajurit TNI dipimpin serta Rudy menangkap Yusak, ia itu melawan. Hal itu memicu keributan lagi. Hanya saja perlawanan tak berlangsung lama, dan Yusak berhasil diamankan prajurit TNI Angkatan Darat ke pos Muaratami. Di pos militer itu Yusak menjalani pemeriksaan yang dipimpin langsung oleh Mayor Insul Fikar didampingi oleh Kapten Imputra. Dalam pemeriksaan itu akhirnya terungkap fakta bahwa Yusak mau meninggalkan Indonesia menuju ke Panimo, Papua, Nugini. Karena tidak membawa dokumen, petugas imigrasi melarang untuk melintas, namun yang bersangkutan tetap memaksa untuk melintas dan melakukan perlawanan. Setelah dilakukan pendekatan yang persuasif dan humanis, Yusak Pakage meminta maaf atas perbuatan. Terima kasih telah menonton!